Sampai jumpa di video selanjutnya 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 HB 0 itu apa nih, itu zatnya atau jenis jenis, nama vaksinnya karena kalau di dalam HB 0 itu antigennya namanya HBS AG yang umumnya di kota Tarakan yang dipakai ini jenis vaksin apa nih? HB 0 itu dan apakah kita sebagai aku mau ngomong sebagai orang tua aku belum punya anak, belum punya istri apakah kita bisa memilih jenis vaksin untuk si bayi ini atau bagaimana? kalau untuk memilih pasti kita konsultasi dulu ke opjinnya ya tapi biasanya memang itu sudah program dari pemerintah, seperti itu jadi memang untuk yang anak usia segini dapatnya yang DPT kah, HBIB itu kah terus kalau misalnya udah di SD nanti vaksinnya lanjutan dari yang sebelumnya tapi mungkin dosisnya lebih tinggi iya seperti itu tadi Iva katakan 24 jam setelah bayi lahir ya kalau misalnya lewat 24 jam ini apakah kemungkinan peluang besarnya kena stunting atau bagaimana? kalau di vaksin sendiri secara langsungnya ini bukan ke stuntingnya sih tapi lebih ke penularan penyakit jelannya kali ya? iya jadi kalau kita vaksin ini kan justru untuk ya memang untuk antibody kita jadi lebih ke misalnya penyakit menular yang HB0 itu tadi kan yang supaya tidak terkena terpapar lah hepatitis itu karena bayi juga biasanya kan kalau bayi itu baru dua mingguan itu masih kuning juga kan kan juga orang yang kena hepatitis itu identiknya matanya kuning badannya juga kuning kulitnya seperti itu tapi kalau untuk bayi masih normal sebenarnya kalau dua minggu kalau lebih dari dua minggu baru itu namanya patologis sudah tidak normal yang tadi Pak katakan kuning mungkin di jamannya orang tua kita dulu mungkin dikenalkan sebagai penyakit penyakit kuning penyakit kuning ya gitu ya itu benar gak sih itu mitos atau fakta kalau misalnya kita jamur bayi di matahari di jam-jam pagi itu memberikan kesehatan atau apa nih benar-benar benar ya jadi memang kalau bayinya kuning itu paling pertama penanganannya kita kasih asi yang banyak kan asi itu sebenarnya normalnya setiap dua jam sekali kita kasih tapi kalau sekarang itu harusnya on demand jadi biasanya kalau si bayinya itu kan belum bisa ngomong jadi nangis-nangis aja gitu antara dia lapar atau dia abis buang air jadi kita lihat dulu kalau misalnya bersih aja berarti dia lagi lapar kalau dia lagi lapar langsung aja kasih minum asi nah setelah itu yang kedua penanganannya untuk yang penyakit kuning ini memang dijemur misalnya 30 menit kah atau satu jam kah tapi matanya memang harus ditutup tapi tidak usah dipakaikan baju dan juga misalnya kalau lebih dari dua minggu itu tadi kan sudah patologis sudah tidak normal kuningnya jadi biasanya di antarkan ke ruangan nicu di rumah sakit nah disitu juga nanti kita disinari pakai ultraviolet mata juga ditutup jadi sebenarnya kalau penyakit kuning memang harus dikenai sinar matahari aja ngomongin soal matahari ditutup berarti selama ini aku ngeliat ada yang sedikit miss kali ya soalnya ibu-ibu pada umumnya yang aku lihat nih itu ngejemur bayinya langsung plek-plek dijemur tanpa ditutupin matanya dan itu mungkin berdampak fatal kali ya bisa-bisa bisa jadi itu di jam berapa aja nih kira-kira untuk dijemur bayi yang jangan terlalu panas jam-jam 7, jam 8 jam 9 itu bisa sih bayi 21 tahun boleh gak boleh ya ngomong-ngomongin soal pentingnya imunisasi ini untuk kesehatan masyarakat kenapa nih pemerintah sampai genjar-genjar banget untuk sekarang kan apalagi nih kalau 2 tahun yang belakangan ini kan juga DUBT itu kayak KKN apa namanya tema utamanya lah stunting 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 ini kenapa sih sepenting ini stunting ini untuk dibahas memang kalau dari di Indonesia sendiri memang 2 tahun belakangan ini stunting lagi digenjarkan banget prevalensinya juga tinggi sejak 2021 itu sekitar 24,4% seperti itu nah jadi secara tidak langsung kalau vaksin ini kan membuat antibody kita ya walaupun sebenarnya bukan ke stunting banget kalau untuk yang vaksin tapi kalau kita sudah di vaksin ada namanya limfosit T atau sel T kita itu fungsinya untuk merespon ketika ada penyerangan imun dari luar jadi kalau sudah di vaksin sel T nya sudah aktif imunnya sudah aktif antibody nya sudah aktif jadi kalau misalnya nanti kan antigen yang masuk ke tubuh itu yang divaksin kan itu nanti diingat sama sel itu dan kalau misalnya ada virus atau bakteri yang masuk lagi ini berarti dia sudah tahu ini sudah diserang secara agresif gitu lah ceritanya selama Iva ngobrol ini aku berasa lagi kayak di ruangan dokter ening cuma dengerin penjelasan dan sekarang vibe studio pro 2 lagi di ruangan medis aku pengen nanyain ini luar konteks sama tema pengen nanyain tentang statement yang kita ketahui kenapa vaks bukan vaks kenapa anak kesehatan selalu sama abdin negara itu dari orangnya lagi kali ya dari orangnya lagi ya gak semua sih gak semua tapi kebanyakan kebanyakan ya kita lanjut nih bagaimana vaksinasi dapat membantu mencegah penyebaran penyakit menular bagaimana peran berarti peran vaksinasi ya seperti saya bilang tadi karena waktu beberapa tahun yang lalu juga pernah ada wabah polio seperti itu ya jadi kita vaksinkan kita imunisasikan antigen dari polio molekul-molekul antigen dari polio itu jadi gunanya ini perannya yang pertama pasti untuk menekan ya seperti yang wabah penyakit menular itu terus juga yang pastinya membuat mengaktifkan imun tubuh kita juga seperti itu kalau menurutnya Iva ditarakan sendiri ini menurut pandangan Iva ya masih banyak gak sih ibu-ibu yang kurang paham tentang edukasi bagaimana cara mencegah stunting terus kurang paham tentang imunisasi ini apa kalau untuk pencegahan stunting menurut aku lumayan kurang ya soalnya sebenarnya sederhana saja kalau misalnya mau mencegah stunting kayak di umur-umur aku ini 20 tahun boleh sudah minum yang namanya tablet tambah darah bilang aja ke potik mbak saya mau beli tablet tambah darah jadi setiap satu minggu satu kali aja diminumnya terus selama menstruasi diminumnya setiap hari jadi kurang lebihnya untuk mencegah stunting ini dari tablet tambah darah satu bulan itu kita bisa minum 10 biji gitu setidaknya untuk supaya HB kita tuh tidak rendah karena normalnya itu 11 gram per desiliter gini lupa kita kan mungkin mencegahnya orang-orang ini berpikir kalau misalnya mau mencegah stunting ini harus makanan-makanan yang mahal gitu kan sedangkan mungkin mungkin nih ya ada beberapa keluarga yang berlatar belakang ekonominya kurang mampu lah itu cara mengatasinya seperti apa nih kira-kira kayak mau dari makanan apa segala macam itu kayak gimana apakah memang mencegah stunting harus butuh makanan mahal atau tidak oke kalau untuk mencegah stunting dari makanan mahal sebenarnya tidak karena di Indonesia juga ya banyak lah kita nemuin real food ya sayur-sayuran kita masih banyak di sebelah-sebelah rumah kita juga masih ada seperti itu terus kalau misalnya dari protein hewaninya ini kan banyak juga tambak-tambak ya jadi gak perlu salmon-salmon banget gak perlu ikan kembung itu juga udah bisa bener-bener ikan kembung ini yang lagi banyak dibahas sama para-para anak-anak medis anak kesehatan lah ya to be honest aku juga baru ngeh kalau ternyata ikan kembung itu ternyata lebih ini daripada ikan salmon ternyata soalnya juga di perairan kita juga gak ada salmon ya jadi kalau misalnya didatangkan dari luar negeri udah beda ya kualitasnya juga sudah beda sekarang kan udah diganti nih slogan kesehatan tentang 4 sehat 5 sempurna sekarang piringku ini piringku juga bertujuan untuk menjaga stunting kali ya jadi di dalam piringku ini harusnya apa-apa aja nih sebenarnya ya you know lah kita ini sebagai orang Indonesia pasti punya makanan pokok yang harus ada nasinya harus ada sayurnya harus ada ikannya dan kalaupun memang tidak mencukupi artinya gini ekonomi kita yang berpas-pasan ini sebenarnya di piringku ini isinya harus apa aja sih pak sebenarnya kalaupun ekonominya berpas-pasan itu kalau untuk mengisi isi piringku itu udah pasti cukup banget lah karena yang kita cuma perlu seperempat buah seperempat lauknya tuh dari protein nabati dan hewanin nabati itu kan dari kacang-kacangan seperti itu tapi kalau di kita itu protein hewaninnya lebih ditekankan lah lebih dibanyakin seperti itu kan dari ikan-ikan juga bisa daging-daging merah seperti itu bisa juga terus karbohidratnya juga setengahnya sayurannya juga ya banyak lah bisa bayam apa gitu masih bisa sih jadi gak perlu mahal ini ya gak ada alasan untuk kayak mengatakan harus mahal apa segala macam ya mungkin di pinggir rumah ada daun ubi bisa kali ya bisa 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 terus kangkung daun kelor yang penting apa ya ada bersih terus juga kalau misalnya masak sayur-sayuran tidak perlu terlalu lapang nanti kandungannya juga kan bisa rusak tapi kalau daging-daging merah itu kita perlu sampai benar-benar matang jangan yang kayak kurang matang itu kurang bagus yang kayak Japanese food sebenarnya itu tapi enak lagi berbicara mengenai efek samping yang mungkin terjadi setelah mendapatkan vaksin karena kan menurut aku nih banyak banget yang aku tahu nih yang aku lihat ibu-ibu itu banyak yang gak pengen atau takut imunisasi terhadap anaknya karena efek sampingnya itu mulai dari hoax-hoax yang menyebar apa segala macam kalau dari pandangan kesehatan nih Iva, Yulia sebagai anak UBT because efek samping ini mungkin terjadi apa aja sebenarnya yang mungkin ini normal kah atau memang ini gak normal oke jadi memang sih memang masih ada stigma-stigma yang orang tua jaman dulu anak saya yang gak divaksin tapi masih hidup aja iya-iya iya lagi kesel gak kalau anak kesehatan denger kayak itu sebenarnya kesel terus sebenarnya kalaupun memang kita kalau memasukkan obat atau apa pasti ada efek sampingnya betul tapi efek sampingnya ini biasanya gak terlalu berkepanjangan sih dan efek sampingnya itu biasanya efek samping lokal aja misalnya kalau kita suntik di paha bayi kita paling kan bayinya itu nanti ya pasti rewel pasti mungkin ada bercak-bercak kemerahan atau bayinya memang demam biasanya paling banyak sih biasanya demam tapi jangan sebenarnya jangan takut dengan efek sampingnya karena memang pasti bakal ada efek sampingnya dan kita tinggal tangani aja dengan baik tanganinya biasanya kalau demam kita kompres dari bidannya juga biasanya kita kasih penurun panasnya itu biasanya sirup seperti itu di kompres ini mungkin biar yang denger yang lagi denger mungkin belum paham kenapa efek samping kayak demam begitu terus bercak-bercak itu bisa terjadi pada saat setelah imunisasi vaksin ini apakah memang harus beradaptasi samping atau apa memang pasti namanya ada adaptasi fisiologisnya itu tapi sebenarnya itu normal selalu pasti ada aja di setiap kita vaksin pasti ada efek sampingnya seperti itu jadi ya balik lagi tidak perlu takut lagi jadi teman-teman yang lagi dengerin nih yang punya mungkin adik bayi atau yang udah punya bayi gitu ya jangan panik lah kalaupun memang panik mungkin bisa konsultasi sama puskesmas kali ya konsultasi lagi kalau misalnya efek sampingnya lebih berat datang aja lagi ke dokternya ke dokter spesialis anak atau ke puskesmas ke bidan boleh tapi normal ya pasti ada efek sampingnya itu gak terjadi cuma diterahkan kok seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia ya dalam dunia kesehatan seperti itu ya ya sih soalnya kita juga orang dewasa kalau minum obat pasti ada efek sampingnya karena itu mungkin bagian dari bekerjanya si obat ini adaptasinya kalau ngomongin soal usia ini sebaiknya menurut Iva anak-anak mendapatkan vaksinasi dasar ini umur berapa kalau vaksinasi dasar balik lagi dari sebelum 24 jam itu tadi kita vaksin dengan HB0 nah setelah itu satu bulan kelahiran itu kita vaksin namanya BCG dan vaksin polio 1 jadi kalau vaksin BCG ini gunanya supaya mencegah penyakit TB tuberculosis terus di bulan kedua kita lanjutkan dengan namanya ini jadi satu paket DPT HB HIB 1 bentar jadi jadi satu paket ya komplit lah DPT HB HIB 1 apa itu DPT itu DPT itu sebenarnya singkatan untuk D nya itu diphteri terus pertusis pertusis itu batuknya jangka panjang misalnya sampai 100 hari seperti itu dan tetanus terus HB HB itu diulang lagi HB itu diulang yang hepatitis B tadi terus HIB itu untuk influenza terus ditambah lagi dengan polio polio tetes biasanya terus kalau di bulan ketiga 4 itu sama DPT HB HIB sama ditambah polio tapi kalau di bulan keempat itu DPT HB HIB terus dapatkan lagi polio tetes sama IPV IPV ini polio yang suntik terus nanti di bulan kelima ada campak terus nanti bulan ke 18 atau satu tahun lebih gitu itu kita bisa udah dapet vaksin lanjutannya sama aja sih seperti yang sebelumnya gitu dan SD juga kita udah mulai campak lagi DPT lagi seperti itu ada tetanus juga vaksin tetanus itu umur hidup tuh harus 5 kali jadi yang seumur hidup itu 5 kali dalam artian dari usia-usia keberapa aja nih biasanya dari SD sih SD, SMP SMA dan sebelum menikah juga oh ya karena vaksin tetanus ini penting karena biasanya kayak orang yang melahirkan gitu kadang-kadang brojolnya di mobil kah apa gak gitu jadi alat-alatnya kurang steril jadi memang dari sebelum menikah kita suntikan vaksin tetanus itu supaya mencegah terjadi ya itu penyakit tetanus aduh ya terima kasih aku bertolong tuh kalau misalnya sebelum menikah harus vaksin biar ini ya terjaga ya bener-bener terjaga di kita terjaga nanti di keturunan juga ya bener-bener jadi ibaratnya masalahnya terputus lah ya kalau misalnya pun amit-amit nih ya ada dan gak sampai ke keturunan kalau ngomongin soal perbedaan antara vaksin hidup antrenative dan vaksin inaktif ini apa ya Nier? kalau vaksin sebenarnya itu biasanya kita ambil dari antigen-antigen dari molekul patogen itu tadi jadi kita aktifkan kita inaktifkan kak gitu jadi ya nanti tinggal kita masukkan ke tubuh kita yaitu dengan cara yang ditetes itu kak atau yang disuntikan itu nanti membuat mengaktifasi kekebalan tubuh kita seperti itu kalau kalau gini pak kalau misalnya ada nih anak-anak yang lewat jadwal imunisasi itu cara mengatasnya gimana apakah fatal ketika terjadi lambat imunisasi atau jadwalnya lewat ataupun adakah yang terjadi kayak kesalahan-kesalahan di dalam tubuh anak atau bagaimana? oke jadi saya juga baru selesai magang kemarin ada di sebingkok di bidan praktik bidan jadi pernah ada dapat pasien ternyata kelupaan jadwal imunisasinya seperti itu tapi saat dia datang pada hari itu juga tetap kita vaksinkan saja tetap kita imunisasikan saja tapi paling bidannya lihat di rekamedisnya di buku pink namanya buku KIA itu jadi nanti ada tabelnya memang kalau kolom nanti dilihat vaksin yang terlewat ini apa jadwal yang terlewat ini kapan jenis vaksinnya apa dan kalau misalnya terlewat disitu ada kolom kolomnya itu warna putih gitu ya jadi itu jadwal tepat untuk vaksin untuk imunisasi nah tapi kalau misalnya ternyata dia datangnya di bulan kedua ketiga keempat itu kolomnya jadi kuning tapi itu berarti masih menjadi toleransi keterlambatannya itu jadi kalau dibilang fatal tidak juga fatal jadi tetap seingatnya si orang tuanya kapan di imunisasi paling pertama pasti kita lihat dulu rekamedisnya gitu kan apa yang terlewat apa yang kurang terus nanti paling kita tetap imunisasi juga jadi tidak apa-apa mengenai toleransi tadi aku mention maksudnya ada waktu di toleransi kalau misalnya waktu yang di toleransi itu kayak gimana Pak misalnya terlambat satu bulan bisa enggak oh bisa masih bisa masih bisa ya dan memang apa ya kita harus buka-buka terus buku pink itu ya jadi jangan sampai kelupaan kita catat gitu karena kayaknya kalau kelupaan sampai dua bulan tiga bulan kayaknya kecil ya pulang ini Mbak Dewi kan Nifu udah magang nih aku pengen tau deh emang masalah yang paling besar problem yang paling besar kayak terlambat itu gerapa sih apakah karena mohon maaf nih sang ibu malas kah atau sibuk banget kah atau lupa benar-benar lupa atau bagaimana banyak yang benar-benar lupa mungkin sangking sibuknya itu kali ya mungkin ibunya itu bukan cuma ibu rumah tangga tapi ibu yang bekerja juga jadi lupa dengan jadwal imunisasinya terlewat seperti itu kira ini kayak aduh lupa nih vaksin nanti aja next-next jangan deh jangan deh tapi kalau misalnya nih kan sekarang semester lima gitu kan emang di Vikes Universitas Baru Tarakan ini emang mata kuliah khusus stunting ini ada gak sih yang kayak benar-benar harus di apa namanya di push anak-anak Vikes untuk mendamu memahami stunting secara mendalam 100% kalau mata kuliah ke stuntingnya banget enggak tapi kita ada mata kuliah namanya asuhan kebidanan pada bayi baru lahir nah karena memang kalau stunting ini kita harus fokus dari sebelum kelahiran sampai setelah kelahiran juga nah sebenarnya kalau cara cegahnya itu ya memang kita edukasi dulu ibunya dari sebelum menikah dari sebelum menikah ibu harus minum namanya tablet tambah darah makanannya seperti apa biasanya juga kita melakukan pemeriksaan fisiknya biasanya kalau orang yang kekurangan nutrisi malnutrisi itu contoh kecilnya rambutnya itu kan kalau kita kan orang Indonesia hitam ya nah itu mereka tuh namanya rambut jagung itu yang warna merah ya iya rambut kok warna merah lho di chat tapi gak di chat maksudnya mungkin di geng kali ya oh iya bisa bisa lanjut aja iya sih cuman ya itu sih palingan dari sebelum hamil dari sebelum menikah itu biasanya kita kasih edukasi dulu terus ada juga yang namanya suplemen itu kita kasih asam folat sebenarnya kalau asam folat itu untuk perkembangan pertumbuhan organ-organnya janin dari masih di perut gitu kedepah ngopi yuk enak banget di ngopi nih dan kalaupun ada masalah-masalah yang terjadi yang menurut Yvonne nih yang Yvonne ketahui apa masalah krusial yang terjadi ketika stunting ini gak dicegah dari awal kayak imunisasi yang gak dijalankan apa segala macam makanan sehat yang gak dijalankan ini apa yang paling krusial terjadi lebih ke kognitifnya sih jadinya selain dari fisiknya itu karena perkembangan kognitif kita juga dipengaruhi dari pertumbuhan dan kematangan fisik kita jadi memang berkesinambungan gitu jadi biasanya kalau anak yang stunting itu memusatkan perhatiannya sulit berkomunikasinya sulit terus misalnya yang harusnya udah bisa ngomong mama ini belum bisa oh apa yang namanya delay speech delay speech delay ya itu termasuk salah satu ini ya gejala ya bisa jadi bisa jadi indikator gitu sih tapi kalau misalnya orang gede umur 21 tahun introvert memang orangnya memang orangnya ya kirain stunting tapi kalau kita ngeliat nih Pak kan banyak banget nih yang masih pemahaman-pemahaman stuntingnya belum terlalu dalam lah ya dan kalau misalnya lihat cewek-cewek bukan cewek-cewek aja sih cewek-cewek Indonesia yang kayak pendeknya cuman tingginya 155 itu bisa di judge stunting atau bagaimana bisa jadi di judge stunting karena memang misalnya kayak anak satu tahun harusnya tingginya sudah mencapai 80 cm nah bahkan kalau anak yang stunting ini mencapai 70 saja belum mencapai gitu ukuran SMP tuh 150 tuh harusnya sudah sudah dapat lah jadi kalau misalnya sebenarnya saya sendiri kurang nih 150 ya nah itu dia masalahnya misalnya karena kan kebanyakan kan yang 150 155 jadi kayak kita lihat stunting gak nih sebenarnya jokes-jokes kita lah ya bisa jadi saya juga kena karena jaman dulu belum terlalu digalakkan tentang stunting ini kamu kenal apa ya Gen Z Gen Z terus kalau misalnya ada kayak gitu tapi dia pinter gimana ini Pak tadi kan mengatakan perkembangan kognitif sama fisik tuh berisi nambungan tapi kalau memang fisiknya yang kayak maksudnya bukan porsi ideal lah tinggin 150 tapi dia pinter banget itu gimana nih apakah mid stunting pertengahan stunting atau bagaimana kalau itu berarti memang dari mungkin dari kecilnya dia memang sudah di asa motoriknya biasanya motorik halusnya motorik kasarnya memang sudah di asa diajak bicara terus dari dari dalam perut gitu lebih parenting lah ya lebih parentingnya kalau tentang kognitif itu ibu sama ayah sama-sama berperan penting gak dalam mencegah stunting ini dalam apa ya dalam mengasuh anak pastinya kalau ayah supportnya apa nih sebagai seorang bapak nih kan nanti aku nih support ke anak nanti bagaimana cara mencegah untuk dia yang gak terkena stunting jadi sebenarnya memang nutrisi lagi nutrisi lagi gitu ya jadi peran kita ya kita harus menyediakan konsumsi makanan itu yang baik ke anak kita karena sekarang juga itu banyak anak-anaknya yang sampai diabetes sampai gitu karena bukan stunting aja jadi sekarang sampai ke anak kecil udah diabetes yang lagi viral banget banyak anak-anak kecil yang kayak bocil-bocil kematian gini kan cuci darah segala macem itu apa sih penyebab kejadian itu nah orang tuanya abai jadinya sama anaknya mau jajan apa aja dibolehin padahal seharusnya dari kecil itu dari dia udah bisa makan makan yang finger food gitu lah yang dipegang itu ajarin lah makan real food makan timun kah wortel kah gitu itu pengaruh jajan sekeliling-keliling juga sih yang kayak temennya pengen beli ini segala macem segala macem terus karena mungkin ya tapi kalau misalnya kita tapi kalau menurut Ivan sebagian kesehatan apakah harus ada waktu-waktu untuk kayak oh minggu ini bisa nih makan makanan jajan-jajan yang kayak gini cheating day oh itu apa cheating day itu maksudnya apa itu maksudnya kayak ya memang dari seminggu ini kita harus makannya yang sehat gitu tapi ada satu hari yang kita makannya bolehlah jajan-jajan gitu tapi ya memang harus dibatasi karena tinggi natriumnya kah tinggi gulanya kah di jajanan itu kan kita tidak tahu ya bener-bener 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 ya memang harus diajarkan aja dari kecil itu makan aja real food makan aja sayur gitu kan kadang ini kan ini nih Fah maksudnya ya Fah tau lah banyak anak-anak yang sulit makan apa sih kalau dalam kesehatan oh iya GTM namanya GTM tidak mau makan itu lah ya GTM tuh itu cara mengatasinya gimana itu kan salah satu faktor nih ya untuk apa namanya kalau misalnya anak GTM pasti udah gak bisa menyerap nutrisi yang baik apalagi kalau makanan sehat kan pasti kalau kurang dewasa nih ya makanan sehat pasti gak enak apalagi anak kecil nih kan cara mengatasi anak GTM ini kayak gimana sebenarnya kalau mengatasi anak GTM ini dari orang tuanya lagi kembali parentingnya banyak kadang-kadang gak mau makan pakai sendok pakai apa dari orang tuanya lagi variasikan lah makanannya seperti apa cara makannya kayak apa ya gitu tapi GTM masuk kan kalau misalnya ke salah satu faktor anak-anak terjadi stunting bisa jadi yang paling besar faktornya apa malnutrisi kalau misalnya ini Pak kayak dampak jangka panjang dari stunting terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak karena kan tadi yang kita bahasin tentang jangka pendeknya gitu kan kalau ke jangka panjangnya yang kayak betul-betul gak bisa diatasi seperti apa terjadi kalau ke jangka panjangnya pasti lebih ke kognitifnya juga ya selain dari fisiknya itu jadi sampai besar dia mungkin kurang pedi untuk berkomunikasi seperti itu atau dan imunnya juga jadi gampang sakit gampang sakit gampang terserang penyakit dikit-dikit jadi sakit tiba-tiba pingsan iya makanya juga vaksin juga perlu disitu karena imunisasi oke 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 kalau ngomong-ngomongin soal yang kayak apa namanya berkepanjangan misalnya nih pak rekasus nih misalnya bapak atau ke ibunya kena stunting itu kemungkinan nanti anaknya kena gak kira-kira ke gennya enggak makanya kita harus ubah pola makannya kita itu karena genetik itu tidak terlalu berpengaruh gitu terus ya gitulah kita ajarkan dari kecil aja gitu karena kita udah tahu kita stunting nih sekarang jadi anak kita nantinya harus dihindari ya harus perbanyak-perbanyak edukasi ya sebenarnya ya udah tahu makanya yang harus dihindari cara termudah deh dapat edukasi itu sebenarnya dari mana sih untuk dunia-dunia kayak kesehatan stunting nutrisi segala macam piring itu kita sumber yang terpercaya ini harus dari mana nih pak sebenarnya sumber terpercayanya pasti kalau kita browsing dari web kemenkesnya gitu bisa ataupun sekarang di tiktok-tiktok di instagram juga banyak banyak yang ini sih aware atau penyuluhan juga nah penyuluhan ini penting banget sih juga soalnya sekecil tablet tambah darah aja sebenarnya dari SMP itu saya sebenarnya sudah dapat ya tapi karena kurang penyuluhan kurang edukasi saya tidak tahu itu tuh obat untuk apa padahal setiap habis supacara itu dikasih tapi saya buang karena memang memang rasanya tablet tambah darah itu biasanya lebih amis daripada yang lain terus mungkin juga kemakan hoax kali ya kayak eh jangan minum ini ntar gini-gini ntar gini-gini gitu kan iya terus memang karena dari tablet tambah darah itu amis biasanya kita minumnya sebelum tidur aja terus ditambahin minumnya air jeruk asal jangan teh jangan kopi pokoknya jangan kafein lah kalau laki-laki rumah aja kan perempuannya kan yang tablet tablet tambah darah kalau remaja laki-laki ini apa nih kalau remaja laki-laki sih kalau misalnya memang HB-nya masih normal-normal aja tidak terlalu diperlukan sih itu lebih ke perempuan sih karena perempuan setiap bulan kan menstruasi HB-nya nanti ya kurang iyalah ya karena gak mungkin laki-laki menstruasi ya bener-bener tapi kalau misalnya ada remaja laki-laki yang HB-nya kurang yang kayak apa ya yang kayak nutrisinya kurang apa segala macam terus bisa nanti konsultasikan ke dokter dulu terus ya pasti itu paling mudahnya kita ambil makanan itu dari protein hawani aja daging hati ayam tapi jangan juga terlalu sering daging merah asal masaknya benar harus sampai benar-benar matang kalau yang kayak makan-makanan yang penting ikan aja deh itu boleh gak sih boleh-boleh masih boleh cuma divariasikan lagi sama buah-buahan kalau ikan kering gak diseles nih boleh gak kan kadang-kadang ada yang kayak gak ada loh kawanku lah circle ku yang itu gak makan ikan kecuali ikan kering tapi dia makan ayam semuanya ikan yang di laut atau ikan basah lah yang gak makan kalau ikan kering itu kan kering gimana nih tanggapan Neva kayak itu ada gizinya gak sebenarnya mungkin ada tapi sedikit mungkin ya ya belajar lah makan ayam kalau masih bisa makan yang ayam kayak gitu tadi ya masih boleh lah tapi lebih baik biasanya ikan sama daging-daging merah aja selain selain kalau misalnya kita kan ngasih obat atau segala macam untuk penjaga stunting ada gak yang selain itu yang kayak latihan fisika atau olahraga ke apa? untuk sekarang ini kan kita-kita mager ya kayaknya olahraga bener-bener pada 30 menit aja jalan aja sekecil itu aja itu itu mempengaruhi kesehatan kita juga kan terus keseringan ke coffee shop juga itu juga kurang bagus kalau bisa dihindari lah minum air putihnya dibanyakin seperti itu aktivitas fisiknya juga dibanyakin daripada nge-scroll tapi itu lagi yang paling pewek ya gak sih scroll social media emang sih ngeliatin atau di-share sing kayak kayak edukasi bagaimana caranya biar tumbuh sehat atau cara menjaga stunting cuman disimpan aja gitu kan atau gak diposting ulang scroll lagi lanjut lagi gitu gak sih memang harus dipaksa dulu sih dipaksa ya oke oke kalau menurut Ivan nih sebagai anak kesehatan mungkin yang bukan ya yang lagi dengerin kita nih ya sekarang nih ya tips pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga stunting apa? oke kalau bisa dari sebelum dia menjadi ibu jadi dari masih catin dari calon pengantin apa? calon pengantin oh calon pengantin gak tersingkatannya apa? catin oh itu singkatannya oh wala itu singkatannya Vikes ya? ya di kesempatan catin calon pengantin calon pengantin oke jadi memang dari kita masih jadi calon pengantin biasanya memang di edukasi kan kita pasti ke vaskes kita minta surat kesehatan seperti itu nah biasanya nanti kita di diberikan edukasi lah minum harus minum asam polat minum tambah-tambah darah gitu itu sih biasanya jadi cegahnya dari awal dari awal ya kalau misalnya jadi di kehamilan itu kan sembilan bulan ya sembilan bulan jadi ada namanya TM1 TM2 TM3 apa tuh? TM1 ini dimulai dari bulan pertama kehamilan sampai bulan ketiga terus TM2 4, 5, 6 TM3 ini 7, 8, 9 nah jadi di ketiga ini tiga periode kehamilan ini kita harus berkunjung ke dokter itu setidaknya enam kali nah itu juga salah satu kebijakan pemerintah sih karena dulu itu ada empat kali kalau sekarang tuh enam kali jadi di TM1 itu dua kali kita periksa ke dokter di TM2 itu kita periksa satu kali di TM3 karena ini sudah mau mendekati hari persalinan lebih banyak jadi tiga kali nah jadi disitu kita bisa lihat juga kita bisa USG juga misalnya si placenta atau hari-hari ya orang taunya nah itu baik kah atau tidak kah terus kalau misalnya ada pertumbuhan dan perkembangannya yang kurang baik kita sudah bisa lihat dari USG itu tadi kalau kalau kelahirannya yang gak normal nih gimana caranya kayak kan normalnya mengandung kan sembilan bulan mohon maaf banget nih kalau misalnya ada yang terjadi di luar dari itu yang kayak tujuh bulan itu kan termasuk dalam kandungan prematur ya itu cara mengatasi nya gimana kan tadi kan ada enam step ya itu caranya gimana nih kalau itu biasanya sih kita tuh bukan sekarang bukan tentang kayak sembilan bulan sepul hari gitu gak gitu juga tapi lebih keminggu mulai dari 36 minggu sampai 40 minggu itu masih batas normalnya tidak prematur terus kalau misalnya penanganannya kalau memang pun prematur biasanya kita kasih ke nicu ke ruangan nicu ruangan nicu di rumah sakit ya mungkin nanti di disinar kah dari ultraviolet atau di inkubator sih biasanya pokoknya udah bantuan medis lah ya dan juga itu juga sih kalau misalnya dari saya nih misalnya nantinya mau hamil tapi habis saya rendah gitu pertama saya bisa kena anemia terus kedua nanti ada namanya penyakit kurang energi kronis atau kek orang tau orang tau kek atau kek kek kurang energi kronis itu kekurangan darah juga kekurangan HB gitu nah terus dari saya yang anemia ini si bayinya ini bisa BBLR namanya berat badan lahirnya tuh rendah karena harusnya kan 2500 gram atau 2,5 kilo sampai 4 kilo nah kalau misalnya saya nya dari saya nya anemia bisa jadi kurang dari 2,5 kilo nah itu kan jangka pendeknya ya terus kalau kepanjangannya itu ya ke stunting juga ujung-ujungnya kalau kurang darinya itu kalau sudah di fase Ibu Suwi nutrisi apa nih kira-kira yang si ibu harus apa namanya tingkatkan harus berbanyak karena kan asil kan juga salah satu ini kan faktor untuk menunjang anak-anak biar gak stunting itu apa kira-kira yang harus dilakukan Ibu Suwi kalau Ibu Suwi kita pertama ajarkan dulu namanya ada pijat oksitosin nah itu untuk merangsang asinya lebih keluar ibunya juga bisa lebih happy pas pumpingnya itu nah terus juga pastinya kita kasih makanan-makanan yang bagus ya terus bisa juga biasanya tuh kurma sih orang juga kurma ya menambah HB juga gitu gue harus tau kalau kurma itu salah satu ya tambah HB gitu soalnya yang aku denger nih edukasi-edukasi kuno sih yang kayak makan pepaya kacang hijau boleh-boleh iya kacang hijau kelor kelar pokoknya yang gampang di Indonesia lah ya pokoknya banyak lah gak susah lah kalau kita mau cari banyak banget di terakan ini kan apalagi yang kayak mungkin yang tinggal di pedesaan yang lagi dengar kita ini break banget ternyata kayak dari lupi masuk masuk semuanya ya bisa-bisa bisa-bisa iya memang kalau asih ini bisa juga mencegah stunting karena kita harus asih eksklusif selama 6 bulan kan selama 6 bulan itu tidak boleh sama sekali dikasih makanan pendamping asih gak boleh ya karena banyak ya orang tua zaman dulu juga anaknya belum 6 bulan dikasih pisang kasih minum teh itu tidak boleh kalau misalnya memang asihnya tidak bisa keluar dan harus minum sufor yaudah sufor aja susu formula aja pokoknya jangan dikasih makanan lain sebelum 6 bulan nanti sudah 6 bulan itu pun bertahap teksturnya gitu emang asih sepenting itu ya ternyata ya bahkan kalau misalnya ah lanjut apa ini enggak kalau misalnya bayi baru lahir gitu kan asihnya 50% terus eh 70% terus MPACnya itu 30% aja lebih penting asihnya teman perdua sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan ini nih tentang stunting dan kita coba nanti bakalan ada game sama Eva kita bakalan jeda terlebih dahulu setelah berikut ini selamat menikmati saudara beragam warna kita beragam warna kita seku tak selalu sama kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta Karena kita Indonesia Jangan pernah terperjaga Walau kita berbeda Walau kita tak sama Tetaplah satu kita Kita Indonesia sesungguhnya Pergilawan semudera Tentang katil istilah Disitu ku ada Bersamamu saudara Rumahnya kita Syukur tak selalu sama Kau aku Indonesia Yang disatukan karena cinta Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan pernah terperjaga Walau kita berbeda Walau kita tak sama Tetaplah satu kita Kita Indonesia sesungguhnya RRI Digital Dengan tampilan baru Berbagai konten kolaborasi Dan di berbagai program nasional Termasuk siaran visual langsung Siaran radio langsung Daftar putar musik Podcast Berita video Dan berbagai fitur interaksi pengguna Dalam permainan Berbagai konten menarik Seperti suka Komentar dan berbagi Serta obrolan langsung Dengan penyiar dan pengguna Pesan langsung Dan fasilitas obrolan pribadi Antara pengguna aplikasi Juga tersedia RRI Digital Tersedia di Google Store dan App Store RRI Digital Sepada Selamat pagi teman Pro 2 Teman terbaik kamu Teman terbaik kamu Pro 2 FM Yo teman Pro 2 Kembali lagi kita Di Sepada Bersama Ilva Ilva semangat gak sih Semangat Semangat Disini ada Kejadian kampus Belum ada sih Minggu depan baru ada Kalau Fikas itu kan Suntik nih Benar Benar Slogannya sih itu Setiap PKMB Benar Aku pengen denger Langsung dari Tadi Ilva ngomong apa nih Habis ini Kegiatan kampus ada? Kegiatan kampusnya Paling untuk sekarang Bimbingan-bimbingan aja sih Sebelum masuk kuliah Harus Apa yang dipersiapkan Bimbingan skripsi Kalian udah jualan skripsi gak sih Belum Belum dong Tahun depan Abis keKN Semester 7 Semester ini Semester kemarin Gongnya Matokliannya apa? Yang mumet banget Yang mumet banget Itu pasti asuhan kebidanan Asuhan kebidanan Jadi kemarin ini Kan bertahap ya Kalau kemarin ini Asuhan kebidanan Kehamilan Kalau di Semester ini Ada asuhan kebidanan Pada bayi Nanti semester depannya Lagi pada Ibu Nifas Seperti itu Ada Tingkatan-tingkatannya SKSnya selalu gede Kalau Askep gitu Makanya Kegiat pas tau Ternyata Ada 7 SKS 3 SKS aja Kadang Kayak Bukan di kampus Udah dirasain Kalau udah di jam terakhir Kayaknya pengen Duh kapan selesai nih Kapan selesai nih Apalagi Banyak yang Prakteknya juga Betul-betul-betul Kita lanjut lagi nih Di Sesi terakhir Tentang bagaimana sih Peran keluarga ini Dan komunitas Dalam mengatasi stunting Untuk mengatasi Pastinya Lebih ke mencegahnya Jadinya ya Jadi kita harus sadar dulu Stunting ini Beneran ada Bukan kak gemi ya Beneran ada Beneran ada Terus Ya kita harus sadar lah Sekarang Makanan Sekarang kan Jajin-jajanan Seblak Apa gitu Ya dikurangin lah Tapi Makan seblak gak? Gak Wah serius Serius Beneran Tumben Makan teraneh menurut gue Terus-terus Jadi peran keluarga memang Penting dari Ya Untuk Pemenuhan nutrisi Pemenuhan gizinya Terus jangan Abai juga Sama anak gitu Kalau mau jajan Kasih jajan Sembarangan Gitu ya Untuk pertumbuhan Dan perkembangannya juga kan Karena Dari Misalnya Ya dari tadi Kognitif kita juga Berpengaruh Dari visi kita Kalau visi kita kurang Dan belum matang Kognitifnya juga bisa kurang Gitu Ini berarti memang Keluarga sama komunitas Ini penting Penting Karena mereka memang Yang salah satu Yang ganda terdepan Edukasi Edukasi Itu teman-teman Tadi sudah kita Ngebahas semuanya Tentang imunisasinya Vaksin Apu segala macem Tentang Mulai dari juga Makanan Apu segala macem Kita bahas bersama Iva Dan semoga ini Bisa menjadi edukasi Yang baik Buat teman-teman Yang dengerin kami Di Pro 2 Terakan Di segmen Sepada kali ini Dan sebelum kita berakhir Kita bakalan ada Games Niva Games nya pernah Atau tidak Pernah Siap gak Siap-siap Siapin aja Sebelum menutup Kita bakalan ada Tiga pertanyaan Yang dibuat Pernah atau tidak pernah Yang pertama Pernah tidak pernah Selfie 50 kali Tapi gak ada yang puas Sama hasilnya Pernah Kenapa cewek kayak gitu Gak tau Kayaknya kalo lagi Di Masih di kamera Itu masih bagus Udah kelarnya Anglenya Salah lah Apalah Bener-bener Soalnya kadang Di tempat spot bagus Foto sampai 10 kali Sudah sampai di rumah Kadang Masih belum puas Kadang puas Gak di posting Sama sekali Itu sih Gak di posting Kenapa gitu ya Misalnya kita langsung Beda Kayak misalnya Posting Semakin dilihat Itu semakin aneh Mukanya Semakin aneh Gayanya Berarti kayak dosen lah ya Semakin bimbingan Semakin revisi ya Iya bener-bener Next Pernah tidak pernah Ketiduran di tempat umum Atau di kampus Terus bangun-bangun kaget Pernah di kampus sih Terutama Itu Masih PKKMB Malahan Aduh Malahan nih Iya soalnya Waktu itu Sempat dikasih tugas Tulis tangan Lumayan banyak Jadi begadang Akhirnya Ya per-pera sakit Tidur Pernah tidak pernah Salah kirim Chat ke orang Ke orang Yang gak seharusnya Sering 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 Ya Apalagi Banyak notif ya Pernah Tidak pernah Naksir sama teman sendiri Terus Pura-pura cuek Pernah kayaknya Biasalah Kehidupan Kehidupan Kita waktu Dari SMA Kalian Tapi diem-diem aja Diom-diem aja lah ya Karena ya Kalau bisa diomongin Ntar Kamu kelain nih Sama Sama Pernah tidak pernah Nyanyi di kamar mandi Terus ada yang dengerin Diam-diam Sering Itu mungkin sudah Metode ini kali ya Biar Meditasi Kayaknya Jadi dulu Kalau nyanyi Di kamar mandi terus Suara kamu bagus gak? Enggak sih Baru mau aku ngomongin Gak tau ya Kalau Mas Anang Kalau aku sih yes Jangan Oke Diva Sebelum kita berakhir Iva Aku pengen nanya nih Kamu terakhir dengerin lagu apa? Terakhir Aku suka lagunya Brownie Meja Gitu-gitu Bagus-bagus Kalau Indonesia? Kalau Indonesia Lagi sukanya Apa ya sekarang? Leodra kali ya Lagi Ada di FYP Oh Ini ya Mencintainmu ya? Iya Kalau Terakhir Baru-baru yang terakhir Yang paling denger? Apa ya Dewa kayaknya 2019 Yura Yunita? Enggak Dewanya Dewanya aja Kamu Kamu belah dewa juga ya? Enggak juga sih ya Kalau kayak gitu ya Dengar-dengar aja Miseng-miseng Penyanyi favoritmu? Bruna Meja Aktris Atau aktor? Putri Marino Putri? Marino Marino Bagus ya memang ini? Bagus-bagus Di film apa yang kamu suka sama dia? Yang baru-baru ini Apa yang kabut berduri ya? Kabut berduri ya Terakhir, Riva Sampaiin dulu Kausik statementnya Sama teman-teman berdua Tentang stunting Silahkan di kameranya Untuk stunting ini Biasanya kita Perlu sadar dulu ya Dari kitanya dulu Dari Ya kayak saya yang masih remaja Makanannya diperbaiki Jangan makan seblak lagi Makannya banyak-banyak yang Yang sayur Kemudian protein-proteinnya juga Terus olahraga Jangan males 30 menit lah cukup Untuk jalan, kaki Seperti itu Terus minum air putihnya juga yang banyak Terus jangan lupa Untuk remaja putri Jangan lupa Minum tablet tambah darahnya Setiap minggu Cukup satu kali Dan kalau lagi menstruasi Setiap hari diminumnya Jadi dalam sebulan Kita harus minum 10 tablet tambah darah Seperti itu Oke teman-teman berdua Kita akan nutup Dan kali ini bukan aku yang nutup Aku pengen Ya Ilva yang nutup Ilva ngomong deh Aduh apa nih Kita pantengin Sepada Selamat pagi teman-teman pro 2 Sepada Selamat pagi teman-teman pro 2 Yeay Dadah Sepada Selamat pagi teman pro 2 Teman terbaik kamu Teman terbaik kamu Pro 2 FM